Masih dari kota Semarang, untuk menghadapi persaingan di tingkat global, Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau BKIPM memberikan sertifikat cara penanganan ikan yang baik kepada 247 UMKM bidang perikanan di Jawa Tengah. Dengan peningkatan mutu berstandar nasional dan internasional, diharapkan dapat meningkatkan nilai ekspor ke depannya. Sebanyak 247 sertifikat cara pengolahan ikan yang baik diberikan oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan BKIPM Pusat kepada pelaku UMKM bidang perikanan di Jawa Tengah. Sertifikat cara penanganan ikan yang baik atau CPIB ini sebagai bukti bahwa UMKM telah menghasilkan produk yang berkualitas dan memenuhi syarat jaminan kesehatan serta keamanan mutu hasil perikanan sehingga berani bersaing di pasar global. Kepala BKIPM Pusat Harimari Adi menegaskan, bangsa pasar ekspor perikanan terbuka luas sehingga penjaminan mutu mutlak dipenuhi mulai dari budidaya hingga pengolahan ikan sebelum diekspor. Konsumen saat ini permintaannya sudah terkait dengan peluang syarat maku sudah luar biasa, baik itu konsumen memastik apalagi konsumen luar negara, Roma, Amerika, Jepang, ini cukup tinggi khususnya untuk yang udang, masih sangat terbuka peluang untuk bisa ekspor. Sementara itu Kepala BKIPM Jawa Tengah Sokip menargetkan ke depan semua UMKM bidang perikanan di Jawa Tengah telah bersertifikasi. Data ekspor di Jawa Tengah nilai ekspor tahun 2021 mencapai 4,2 triliun di mana produk unggulan paling banyak dibinati pasar luar negeri adalah rajungan, surimi, cumi-cumi dan ikan layur. Sementara ada 35 negara tujuan ekspor perikanan Jawa Tengah seperti Amerika, Jepang, China, Korea, Malaysia dan negara lainnya.